2023 Presiden Jokowi disambut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden F1H2O atau Powerboot Nicola Di San Germano Untuk selanjutnya menuju podium penonton Oke ini adalah perlombaan kualifikasi kejuaraan Lomba Perahu di Danau Toba Mantap-mantap Danau Toba Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Riana Jokowi Dodo Jokowi Dodo guys turut hadir untuk memeriakan lagi suasana Dalam kejuaraan perlombaan perahu F1 di Danau Toba Ini yang sangat-sangat menarik guys Jadi apa yang saya ingin katakan di sini Yalah Pak Jokowi ini sebenarnya dia telah membawa banyak perkembangan di Indonesia ini Bukan saja dari segi ekonomi guys Tetapi daripada segi olahraga sukan-sukannya Dia membawa ke seluruh daerah yang ada di Indonesia ya Seluruh desa, seluruh kabupaten, provinsi Di mana-mana tempat wisata Di situ akan Bapak Jokowi bawa yang tempat wisata yang menarik Kalau sebelum ini G20 diadakan di Bali Tetapi untuk pembalap-pembalap perahu F1 ini Juga dibawa di Danau Toba Ini adalah kali pertama guys Indonesia menjadi tuan rumah ini Jadi kesungguhan Bapak Jokowi sebenarnya untuk memperkenalkan wisata-wisata di Indonesia itu Telah terbukti kan dengan adanya pelombaan perahu F1 ini Oke kita semak dulu Sekejap Bapak Jokowi juga turut sama kan Menyaksikan lomba perahu ini Hadir langsung di pelabuhan mulia Raja Napitupulu Bali GK Bupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Minggu untuk menyaksikan balapan Provinci Sumatera Utara ya Atau F1 H2O World Championship tahun 2023 Wow Presiden Jokowi disambut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden F1 H2O atau Powerboot Nikola Disanggirmano Untuk selanjutnya menuju podium penonton Di podium tersebut Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Melihat persiapan dari Powerboot Yang akan digunakan di Danau Toba dengan diangkat menggunakan derek atau kren Selain itu di panggung ibu ren tampak menyanyi Lea Simanjuntak Turut meramaikan suasana di kawasan Danau Toba Pajang kejuaraan dunia F1 H2O adalah seri internasional unggulan Dari perahu balap dengan satu kursi Yang digelar Union Internasional Remote Nautic atau UIM F1 H2O dikuti 10 tim dengan 20 pembalap Dalam satu musim kejuaraan dilaksanakan 8 seri balap Dengan seri pertama tahun 2023 digelar di Danau Toba Indonesia Presiden Jokowi sempat menyapa dan berfoto bersama dengan pembalap Yang akan bertanding di F1 H2O tersebut Pembalap Strongway Racing Bartek Marzalek Memenangi race satu putaran pertama kejuaraan dunia F1 Powerboot Atau F1 H2O di Praeran Danau Toba Kawasan Pelabuhan Mulia Raja Nabi Tepuluh Dengan pembalap-pembalap Pembalap-pembalap aja poin Pada minggu 26 Februari 2023 Dalam race yang berlangsung selama 30 menit tersebut Pembalap asal poin yaitu finish terdepan dengan melibas sirkuit sepanjang 2,2 km Sebanyak 18 lap Dengan hasil itu Marzalek berat atas 20 poin Bagaimana dia berpusing begini tuh Lajunya Woi Ini memang Best Tengok nih Kalau di live Datang ke sini sendiri Oh sudah ada pejuarannya Marzalek Minggu 26 Februari 2023 Sore Guys Mantap 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 Rupanya ada sudah pemenangnya guys Jadi Inilah yang sering Dilakukan oleh Bapak Jokowi itu Sering hadir kemana-mana Acara olahraga Sukan dan sebagainya Kalau dulu di Mandalika kan Dan ini di Danau Toba Bapak Jokowi juga hadir Dan kalau dia hadir Pasti heboh Kejuahanan ini Pasti heboh kejuaraan ini Sebab Bapak Jokowi selalunya Kalau dia hadir Dia akan foto bareng Dengan pembalap-pembalap Ini Membuatkan Pembalap pasti bersemangat ya Dengan kehadirannya Bapak Jokowi ini Jadi Inilah tujuan Bapak Jokowi Untuk seluruh Bangsa Di Indonesia Tidak kira Apapun suku kaum Apapun agama Tetapi Bapak Jokowi Ingin memperkenalkan Seluruh wisata Yang ada di Indonesia itu Kepada dunia guys Jadi ini salah satu Matlamat Misi Visi Bapak Jokowi Semasa Menjadi presiden ini Dan bukan senang Untuk Memberitahu Kepada dunia Bahwa di Indonesia ini Punya wisata-wisata Yang sangat baik guys Selain daripada Kejauhanan olahraga Sukan ini Lomba perahu F1 ini Ini Berprestij dunia guys Sebab F1 kan Jadi Bukan senang Setiap negara itu Menganjurkan Kalau tidak Mempunyai Satu Infrastruktur Ataupun Kepercayaan Daripada dunia Untuk dilakukan Di Indonesia ini Jadi Bapak Jokowi Telah Memberikan satu Suntikan semangat Kepada Rakyat di Indonesia Untuk memperkenalkan Lagi Wisata Dan sebenarnya guys Ini Betul-betul sangat Menguntungkan Rakyat Indonesia Yang berada di Kawasan Danau Toba Ataupun Provinsi Di Dekat Sumatera Utara Kan Dekat Sumatera Utara ini Jadi banyak Manfaatnya Sebenarnya Selain daripada Pelancong datang Ataupun Turis-turis Bulit-bulit Datang ke situ Jadi Rakyat Indonesia Sendiri dapat Memperkenalkan Produk mereka Dan juga Selain itu Mereka Kawasan area Mereka dapat Dikunjungi Dan ini Meningkatkan lagi Ekonomi-ekonomi Yang Ada di Kawasan itu Jadi semoga Indonesia Dan juga Khususnya Danau Toba ini Semakin maju Dan juga Dengan pemerintahan Bapak Jokowi Ingin dapat Memperkenalkan lagi Indonesia itu Di mata dunia Sekarang ini Tertumpu Rupanya mata Dunia ini Ke Danau Toba Guys Wui Kalau sebelum ini Di Bali ya Tertumpu Dengan G20 nya Kali ini Dengan F1 Kejohanan Kualifikasi Perahu Powerboat Wow Ini Sangat-sangat Destinasi Wisata yang sangat Menarik Di Danau Toba ini Danau Toba adalah Danau yang terbesar Di Asia Tenggara Danau yang Antaranya terbesar Di dunia Jadi Terima kasih Kepada yang Setelah Mensarankan Untuk Mereaksi Video ini Netizen-netizen Yang ada dalam Channel saya juga Terima kasih Karena komen-komen Anda Komen yang bermanfaat Yang menarik Dan juga Sangat Terbaik Semua Jadi Jangan lupa Juga Untuk Subscribe Kepada channel Yang baru kita Tonton ini Yaitu Bataknesia Channel Support Dengan Tekan Subscribe Like Share Dan komen Dan terima kasih Juga Karena menonton Video saya ini Dari mula Sampai akhir Video ini Semoga kalian Dimulakan Seki Diberikan Kesehatan Yang baik Dan juga Sentiasa Sakses Kalian Dalam Apa Jual yang Kalian Usahkan Saya Mohon maaf Sekiranya Ada Terkasar Bahasa Tersalah Info Mohon maaf Banyak-banyak Pada semua Guys Jadi sampai kita Berjumpa lagi Di video yang akan datang Salam Assalamualaikum Bye Bye